Intro Kasus penganiayaan berujung tewasnya seorang santri di sebuah pondok pesantren di kecamatan Sungai Pinang Samarinda kini sudah ditangani aparat kepolisian Prosek Sungai Pinang menahan pelaku berinisial MF seorang santri yang telah menganiaya adik kelasnya berinisial AF hingga meninggal dunia dari hasil penyidikan diketahui pelaku tega menghabisinya warmaja laki-laki tersebut saat kehilangan uang sebesar 200 ribu rupiah Wakapol Resta Samarinda AKBP Eko Budiarto mengatakan kronologi penganiayaan bermula saat pelaku memanggil korban tanpa dasar yang jelas pelaku lantas menuduh korban mencuri uang miliknya karena tidak mendapat pengakuan dari korban dengan pelaku yang emosi kemudian menghajar remaja itu hingga meregang nyawa MAF yang dilakukan pelaku ini melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan penganiayaan mengakibatkan seseorang meninggal dunia dengan cara yang dia lakukan itu pada saat korban itu duduk bersilah duduk bersilah dengan lima orang lainnya dia bukan menampak tapi menampak juga ya dua kali kanan negeri dua kali kanan negeri setelah itu menggunakan dua tangan dikepal mengenai punggungnya korban dua kali itu dengan kekuatan full power sehingga situasi tersunggur setelah tersunggur pinjak dibangunkan tarik diri baru di ulu hati ulu hati diajar pakai apekat jatuh lagi lalu disiram air ditendam ditendam dua kali lalu tersunggur disiram air keluar lendir dari mulut dan dari hidung sementara itu pelaku mengaku kalau alasannya menuduh hingga menganiaya karena sebelumnya korban pernah mencuri barang milik santri lainnya kenapa anda yakin kalau korban ini yang mencuri nih? sebelumnya tuh sering kejadian maling oh sering kejadian pernah ketangkapan ya? pernah tapi memang korban yang pelakunya? yang maling? dia yang maling terus tindakan yang dilakukan apa aja tadi bang? terhadap korban tadi? kamu maafkan aja dia? saya tampar mukanya berapa kali kamu tampar? dua kali dua kali terus saya pukul badan belakangnya dua tangan dua kali dua kali ya tujuannya kamu menyiram itu apa? itu memasukkan air ke dalam mulut oh sengaja? supaya? supaya dia sadar oh rencana umum rencana umum mau biar sadar gitu ya? iya berapa omnya hilang? hilang berapa? dua ratus dua ratus ribu ya? bagus akibat perbuatannya pemuda 20 tahun itu kini harus mendekat dalam jeruji besi dengan jeratan pasal 338 KUHP Subsider Pasal 351 tentang penganiayaan ancaman pidana 15 tahun penjara dari Samarinda Arditya Abdul Aziz AINews melaporkan terima kasih terima kasih